Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah Sebagai seorang muslim kita sangat yakin Dengan dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah Kalau kalian kufur maka siksa aku sangat pedih Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala Membolehkan setiap muslim menikmati Apa saja yang ia halalkan Dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pendapatan, pergaulan Selama dibolehkan Dan juga Islam menambahkan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan Halal kebolehan itu dengan toyiba Yang berkualitas Jadi kita boleh menikmatinya Dan hal-hal yang dihalalkan jauh lebih banyak Daripada hal yang diharamkan Oleh karena itu sebagai seorang muslim Kita sangat bahagia dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala ini Karena dari sisi makanan saja Di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi misalnya Allah sudah menggantikan dengan banyak yang lainnya Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air Sehingga yang haram itu murni hanya untuk ujian saja Apakah hamba itu patuh atau tidak Mirip kalau kita kerja di satu perusahaan Pasti saya yakin semua perusahaan berharap Siapapun yang mendaftar kerja di situ Tidak akan keluar dan tidak menjadi pegawai yang melanggar Jadi selalu disampaikan Kalau Anda bekerja Dari jam sekian sampai jam sekian Ikuti peraturan atau SOP kantor Standar operasionalnya ada Maka akan dapat gaji begini dan begitu Akan naik jabatan Akan inden itu dan segala macam Tapi juga perusahaan pasti akan mengingatkan Di saat Anda melanggar Anda akan kena SP misalnya Surat peringatan 1, 2 Dan kemudian nanti bisa saja di PHK Dan ini hanya terbengkalai Hilanglah nafkah buat keluarga dan yang lain-lainnya Maka seperti itu kurang lebih gambarannya Allah SWT memerintahkan kita untuk menikmati hidup ini Bukan untuk sensara Andai saja orang-orang beriman itu Bapak ibu sekalian susah Mereka tidak bisa makan Mereka tidak bisa minum Mereka tidak bisa berpakaian yang bagus Yang berkualitas Mereka tidak bisa punya pekerjaan yang bagus Mereka terkurung benar Mungkin seseorang bisa melanggar Tapi semuanya bisa dinikmati Dan bagi seorang muslim Kita punya standarisasi yang luar biasa Selain dibolehkan juga Dia berkualitas Maka kita tinggal menikmati dan bersyukur kepada Allah SWT Termasuk pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk Hadir di kota Rasulullah SAW Kota yang mulia Selain mengerjakan ibadah Solat 5 waktu sebagaimana sudah kita lakukan dari semalam Alhamdulillah Kita juga akan Terus melanjutkan Dengan ta'lim kita ini Nanti malam insyaAllah Mungkin sudah terima di grup Bagi bapak-bapak ada jam 7 malam Sebentar bersama saya Kerawah Dan ibu-ibu Itu setengah 12 malam nanti Bersama mutawifahnya Nanti bisa istirahat dulu Kemudian akan menuju ke sana insyaAllah Dan besok kita lanjutkan Siti Tour kita Sekitar setengah 7 pagi Selepas sarapan Kemudian insyaAllah kita akan Melanjutkan Sampai Waktu Duhur Dan habis itu acaranya Bebas tentunya besok Karena kita ada persiapan Lusa akan umrah Maka kita akan Memberikan kesempatan Bapak-ibu mungkin ada yang mau belanja Ada yang punya hajat-hajat di kota Madinah Bisa InsyaAllah menyelesaikannya esok hari Ini sebuah ni'mat yang harus kita syukuri Banyak sekali orang yang punya kemampuan secara finansial Tapi mereka sama sekali tidak Diberikan Digerakkan hatinya untuk bisa beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus syukuri masalah ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad S.A.W. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita Untuk mengucapkan salam hormat tersebut Dan tentunya Sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau Yang dihabiskan untuk agama ini Yang dihabiskan untuk agama ini 13 tahun fase Mekah Semuanya dengan hinaan Cacian dan puncaknya Diusir dari kampung halaman yang Mekah Dan juga 10 tahun fase Madinah Semuanya penyempuran agama Hanya sampai kepada kita Baik pada kesempatan ini InsyaAllah Ta'lim kita sekali di Mekah Dan sekali di Madinah Di Madinah ini kita akan Karena kita berada di kota Rasulullah S.A.W. Pada kesempatan ini Saya mengajar Bapak Ibu untuk Lebih mengenal siapa Nabi Muhammad S.A.W. Wa'ala'alihi wa sahbihi wa s.a.w. Kalau kita biasa ringkaskan Dalam judul di buku-buku Yang mengenal Nabi S.A.W. Dikenal dengan Syama'il Muhammadiyah Kita harus lebih mengenal beliau Lebih dekat supaya Tentu lebih mencintai Dan lebih mudah Untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau S.A.W. Baik kita lagi ada di kotanya Kita akan mulai dengan nama beliau Beliau memiliki 5 buah nama Dan nama ini disebutkan Dalam sebuah hadith yang mesyur Saya memiliki 5 buah nama Saya langsung terjemahkan saja Saya Muhammadun dan saya Ahmad Muhammad sama Ahmad Sama namanya Atau artinya Artinya mulia Seperti kalau kita mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Maka itu ucapan Memuji Allah S.W.T Ahmad dan Muhammad artinya sama Ahmad dan Muhammad artinya sama Dan nama Muhammad ini Sebelum Nabi Muhammad S.A.W. Belum pernah dipakai Oleh siapapun di Jazirah Arab Dan awal kisahnya Karena Abdul Muttalib Pakai Nabi S.A.W. Bersama beberapa temannya Menuju ke negeri Syam Dan bertemu dengan seorang pendeta Nasrani Dan pendeta Nasrani itu bertanya Kalian dari mana? Mereka mengatakan Kami dari Jazirah Arab Tepatnya bernama Kota Mekah Maka kata pendeta tersebut Sesuatu yang mengagetkan Dia mengatakan Akan keluar dari Kota kalian Nanti Nabi terakhir Yang bernama Muhammad Setulah pertama kali Mereka mendengarkan Nama Muhammad Walaupun ini artinya Bagus dalam bahasa Arab Maka kelima orang ini Abdul Muttalib Dan empat orang temannya Sepakat Untuk nanti Siapapun diantara mereka Yang mendapat anak Atau cucu dalam waktu dekat Mereka akan menamakan Muhammad Dan yang pertama Mendapatkan dari Bersahabat ini adalah Abdul Muttalib Mendapatkan cucu Maka beliau pun Menamakan Muhammad Dan menggendong Nabi Muhammad SAW Keliling Ka'bah Kemudian mempertemukan Antara penamaan Muhammad Dengan mimpi Atau kejadian-kejadian Yang terjadi Kena lahirnya Nabi Muhammad SAW Banyak kejadian besar Terjadi pada saat Lahirnya Nabi SAW Di antaranya Disebutkan oleh Hassani bin Thabit Seorang sahabat Nabi Yang dari penduduk Madinah Lebih tua dari Nabi 7 tahun Yang dikenal dengan Penyair Nabi SAW Beliau mengatakan Pada saat Saya berumur 7 tahun Berarti hari itu Hari lahirnya Nabi SAW Karena beliau selesai 7 tahun dengan Nabi SAW Saya mendengar Pendeta-pendeta Yahudi Naik di menara-menara Mereka Benteng-benteng mereka Di kota Madinah ini Sambil mereka teriak-teriak Dengan suara keras Mengatakan Wahai kaum Yahudi Hari ini telah terlihat Bintangnya Ahmad Dan dia sudah lahir Karena mereka memang Tiga suku Yahudi Yang ada di Madinah Pada saat itu Kainuqa Nazir Dan Quraidah Tiga-tiganya Pindah dan hijrah Ke Madinah Karena tahu Ini adalah Mahjarun Nabi Inilah tempat hijrahnya Nabi terakhir nanti Ciri-cirinya Banyak pohon kurmahnya Dan dihimpit Timur dan baratnya Itu dengan Batu-batu hitam Batu-batu hitam Yang panas Batu-batu hitam Yang panas Maka Sampai sekarang Masih ada namanya Harra-Sharqi Harra-Garbiyah Di kota Madinah Dan kota Madinah Tidak bisa diserang Dari dua arah ini Karena memang Posi kondisi Batu yang sangat tajam Itu salah satunya Jadi tampaknya Bintang Ahmad Dan ketiga suku Yahudi Tadi saya bilang Kainuqa Nazir Dan Quraidah Ada di kota Madinah Semenjak Sebelum lahirnya Nabi S.A.W. Kerana mereka tahu Ini adalah tempat Hijrahnya Nabi Terakhir Mereka temukan Dalam kitab Tauratnya Mereka Kemudian juga Ada bukti yang lain Pada saat beliau lahir Dalam beberapa Buku sejarah disebutkan Nabi S.A.W. Lahir dalam kondisi Sudah terhitan Dan belum pernah Ada orang yang lahir Seperti itu Dan juga Nabi S.A.W. Lahir dalam kondisi Menengadahkan Wajahnya ke langit Dan seakan-akan Menangkat tangan Lagi berdoa Dalam buku sejarah Dikatakan begitu Juga disebutkan Bahwasanya pada saat Lahirnya Nabi S.A.W. Ibunya Aminah Melahirkan dengan Sangat muda Yang belum pernah Dialami oleh Seluruh wanita Di Mekah pada saat itu Dan juga Tali pusarnya Sudah tidak ada Atau biasa kita Sebutkan dengan Placentanya Sudah tidak ada lagi Dan Nabi S.A.W. Juga pada saat lahir Itu terjadi Kejadian-kejadian besar Buku-buku sejarah Sebutkan Adanya runtuhnya 14 Balkon Atau teras Istananya Raja Kisro Raja Persia Pada saat itu Di hari lahirnya Beliau Runtuh 14 Dan dalam buku-buku sejarah Dinukil Pada saat itu Kisrohnya Kisroh ini istilah Raja Persia Kalau Romawi Kaisar Kalau Raja Yaman Tubak Kalau Raja Najasyi Mesir Fir'aun Ini istilah-istilah Raja pada masa itu Maka Kisroh ini Menanyakan kepada Para peramal-peramal Ada apa ini Apa maknanya Ke 14 Teras Balkon Istana yang begitu Kokoh Tiba-tiba Rubuh Maka kata peramalnya Kita bukan percaya Peramal Tapi itu disebutkan Dalam buku-buku sejarah Mereka mengatakan Kemungkinan besar Kerajaan Anda Tinggal dikuasai Oleh 4 orang Keturunan 14 keturunan Anda Saja Dia bilang Kalau 14 keturunan Masih lama Pada saat dia meninggal Si Raja itu Yang dikenal dengan Anusinwan Pada saat Namanya dalam Buku-buku sejarah Pada saat dia meninggal Anak-anaknya Berselisih pendapat Akhirnya saling bunuh-membunuh Dan akhirnya Dalam waktu Cuma 3-4 tahun 10 orang sudah berkuasa Dan betul Di masa Umar Radiyallahu Anhu Takluklah Kerajaan ini Di tangan Kaum muslimin Yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu Anhu Juga pada saat itu Ada sungai sawah Namanya Sungai sawah ini Di Persia juga Sungai yang dikultus Sungai ini Mirip dengan Sungai Gangga di India Mereka kultuskan Itu juga Biasanya mereka Bakar orang yang meninggal Lalu dibuang abunya Di situ Dan mereka kultus Mereka berdoa di situ Airnya dianggap suci Segala macam Itu subhanallah Pada saat lahir Nabi SAW Air sungainya hilang Sama sekali Tidak ada lagi Air sungainya Begitu juga Ada api yang sangat besar Disembah oleh orang-orang Persia Karena mereka Berkeyakinan Menyembah Penyembah api Maka mereka Diistilahkan dengan Majus Dalam istilah bahasa Arab Ada satu api Yang sangat besar Mereka sembah Itu juga padam Dengan lahirnya Nabi SAW Begitu juga Dengan kejadian besar Pada saat beliau Disusui oleh Halimah Sa'diyah Halimah Sa'diyah Datang dari suku Sa'diyah Dekat kota Taif Di wilayah Hada namanya Tidak jauh dari kota Mekah Sekitar 30-40 km dari kota Mekah Ada suku di sana Suku Sa'diyah Mereka selalu Menjual jasa Susu ibu-ibu mereka Yang sedang menyusui Datang di kota-kota besar Di antaranya Mekah Mereka tawarkan jasa Untuk menyusui anak-anak Orang Mekah Yang punya kemampuan Kemudian disusui Oleh mereka Dan dibayar jasanya Setelah 2 tahun Nah orang-orang Arab Disebutkan dalam buku sejarah Pada saat itu Padahal waktu itu Masih belum ada media Kayak kita sekarang Belum ada kendaraan Transportasi yang penuh Dengan polusi Segala macam Tapi mereka Sudah berpikir Anak-anak mereka Disusui oleh wanita-wanita Yang badui Yang sangat kuat Secara fisik Sehingga bisa Mentranspor asih yang bagus Dan juga Hidup di udara Padang pasir Yang segar Bahasa Arabnya juga Masih fusha Bahasa asli Bahasa Arab Tidak terkontaminasi Dengan orang-orang Yang bolak-balik Di Mekah Karena waktu itu Sudah ada ibadah haji Ibadah haji itu Disyariatkan Di masa Nabi Ibrahim A.S Dan Terus saja Berubah Di tangan Amru Ben Luhai Dan beberapa tokoh-tokoh Mekah Yang mendatangkan Patung-patung Dan kesyirikan Sampai akhirnya Diberbaiki lagi Oleh Nabi A.S Mereka cerita Waktu itu Wanita-wanita ini Datang ke Mekah Mereka mencari Anak-anak orang kaya Supaya bisa dibayar Nanti setelah dua tahun Tapi Mereka semua Teman-teman Halimah Mendapatkan Anak-anak orang kaya Kecuali Halimah Dan akhirnya Dia mendapatkan Nabi S.A Yang kebetulan Sudah yatim Waktu beliau Masih diperut ibunya Karena waktu ibunya hamil Aminah hamil Nabi S.A Maka Abdullah sudah meninggal dunia Ayahnya sudah meninggal dunia Maka adanya Halimah menolak Tapi karena seluruh Keliling Mekah Tidak dapat orang Akhirnya suaminya mengatakan Kenapa kita tidak Coba ambil anak yatim itu Mungkin nanti Bawa keberkahan Jadi ternyata Terjadi dalam buku-buku sejarah Dikatakan Waktu Halimah datang ke Mekah Itu mendonggangi Seekor keledai Yang sangat lemah Sampai teman-temannya Menghardik Halimah Mengatakan Hai Halimah cepatlah Yang kau telah membuat kami terlambat Dia bilang Saya tidak bisa buat apa-apa Keledai saya memang lemah Dia orang miskin Keledainya lemah Dan juga Yang Di rumahnya itu Ada seekor untah Yang sudah sangat tua Betina Dan juga Ada untah jantan Yang sangat kurus Begitu juga dengan Domba sepasang Jadi tidak ada lagi Harta yang lain Subhanallah Begitu Halimah setuju Untuk mengambil Nabi S.A Hari pertama diambil Pada saat itu Waktu mau pulang kembali ke kampungnya Keledai Halimah menjadi sehat kembali Bahkan lebih cepat larinya Daripada keledai teman-temannya Sampai mereka mengatakan Halimah Apakah ini keledai Yang kamu tunggangi Pada saat tadi ke Mekah Dia mengatakan Iya Apa yang kamu lakukan dengan dia Kata Halimah Saya tidak buat apa-apa Terjadi perubahan seperti ini Maka suaminya Halimah mengatakan Kemungkinan keberkahan anak ini Dan pada saat mereka Tiba di rumahnya Mereka kaget Unta tadi yang sudah tua Jantan dan betina Itu tiba-tiba sehat Dan si unta betina ini Bisa bunting lagi Hamil dan melahirkan Banyak keturunan Serta juga Yang domba juga sama Kejadiannya Sehingga akhirnya Halimah menjadi orang Yang sangat kaya raya Dan di perkampungannya Yang dulu dikenal Mereka mengatakan Dimanapun Halimah sedang Gembalakan Unta dan dombanya Gembalakan Maka kalian akan dapat Keberkahan Dan memang benar Semua orang yang mengikuti Dimana unta dan dombanya Halimah digembalakan Maka makan jadi banyak Dan makin gemuk Itu semua karena keberkahan Nabi alaihi salatu wassalam Dan sekian banyak Keajaiban Dari lahirnya manusia terbaik ini Sayangnya di antara umat Islam Banyak yang tidak tahu kisahnya Mungkin saya yakin juga Bapak Ibu Ada beberapa yang baru didengar Tadi ya Seperti kasus mungkin Hilangnya air sungai sawah Matinya api Orang-orang majusi Runtuhnya 14 Teras balkonnya mereka Dan seterusnya itu Menandakan memang Sudah besar Adanya bintang Ahmad Yang terkenal di Madinah Pada saat itu Mereka melihatnya Mereka mengatakan Kita tidak tahu apa Tapi itu disebutkan dalam Buku-buku sejarah Dalam riwayat-riwayatnya Maka ini Pada saat beliau Lahir alaihi salatu Wassalam Dan sebab Kenapa namanya Dinamakan Muhammad Dan Ahmad Namanya sama Kalau dalam Injil Lebih sering disebutkan Dengan Ahmad Makanya dalam Surah Sof disebutkan itu Waktu Nabi Isa Mengatakan Hai Bani Israel Sungguhnya aku adalah Utusan Allah kepada kalian Dan menyampaikan kepada kalian Yang akan datang Kepada aku Berita gembira Nabi namanya Ahmad Kemudian beliau juga Mengatakan Dan saya dalam Yang Allah menghapuskan Dengan diutusnya aku Kesirikan Kemudian juga beliau Mengatakan Dan aku adalah Yang manusia Dibangkitkan Dengan aku Dibangkitkan Pada hari kiamat Ini sejalan dengan Riwayat yang Suhih Kata Nabi S.A.W. Akulah orang yang Pertama sekali Dibelahkan Kuburan Dan dibangkitkan Pada hari kiamat Kemudian beliau Mengatakan Dan aku adalah Yang bernama juga Akib Dan yang berarti Tidak ada Nabi Setelahku Tidak ada Nabi Setelahku Ini berhubungan Dengan masalah Nama Nabi A.S.A.W. Kemudian teman-teman Sekarang kita juga Perlu mengenal Langkah selanjutnya Dua poin penting Dalam Syama'il Muhammadiyah Khalkiyah Dan Khulukiyah Khalkiyah itu adalah Ciptaan fisik Nabi Dan Khulukiyah adalah Akhlak Nabi S.A.W. Karena Dua hal ini Yang paling berpengaruh Pada Kepribadian seseorang Kapan dia Sempurna secara fisik Kemudian Sempurna juga Secara akhlak Orang ini Pasti akan dibuja Di tengah-tengah manusia Allah S.W.T. memilih Para Nabi-Nabinya Semuanya sempurna Dari dua sisi ini Akhlaknya Dan juga Fisiknya Cuma kita tidak fokus Membahas Nabi-Nabi yang lain Kita fokus membahas Baginda Nabi A.S.A.W. Karena Nabi S.A.W. Mengatakan Siapa yang melihatku Dalam mimpinya Maka dia berarti melihatku Karena syaitan Tidak akan menjelma Menjadi aku Makanya kita perlu Mengetahui bagaimana Fisik Nabi S.A.W. Saya ringkaskan Tentu-tentu banyak Riwayat berhubungan Dengan masalah ini Nabi S.A.W. Berkulit putih sekali Sangking putihnya Sampai pipi beliau Kemerah-merahan Dan Nabi A.S.A.W. Memiliki Alis yang sangat tebal Seperti busur panah Dan Nabi S.A.W. Memiliki dua Kelopak mata yang besar Bulu matanya lebat Bola matanya Yang berwarna putih-putih Bersih Yang hitamnya Hitam kelam Sebagian riwayat Menyebutkan Bahwasannya ada sahabat Yang mengatakan Kami ingin Kalau kami ingin Bercermin Di mata Nabi S.A.W. Kami bisa Bercermin Karena jernihnya Dan Nabi S.A.W. Memiliki Hidung yang mancung Kemudian bibir Pipi dan dahi Yang setara Dengan wajah beliau Tidak oval Dan tidak juga bulat Nabi S.A.W. Memiliki rambut Tidak keriting Tidak lurus sekali Kalau kita bisa Bahasakan sekarang Sedikit berombak Kadang-kadang Biarkan sampai jumlah Atau lumlah Sampai di kuping Atau sampai di pundak beliau S.A.W. Beliau memiliki Badan yang sangat kekar Jadi pundaknya lebar Dadanya bidang Perutnya tersusun Seperti batu yang keras Dan Nabi S.A.W. Sangat kekar Umumnya tubuh beliau Tangan Betisnya itu Dipenuh dengan bulu yang lebat Jadi ini Ciri secara umum Secara umum Dari Nabi S.A.W. Jadi kalau ada yang Lihat dalam mimpinya Katanya Nabi Muhammad Tapi kulitnya hitam Berarti bukan Nabi Atau rambutnya keriting Bukan Nabi Atau orangnya Gendut Misalnya Itu bukan Nabi Jadi Nabi S.A.W. Punya ciri Fisik yang kita harus tahu Dan memang Umumnya ulama Mengatakan bahwasannya Kalau Nabi Yusuf Atau diberikan Seperti gagangan dunia Maka Nabi Muhammad S.A.W. Diberikan lebih daripada itu Makanya dalam Riwayat-riwayat yang Sohi Sebagian sahabat Jadi ada sahabat Yang pernah lewat Di depan rumah Nabi Atau rambutnya Seingat saya Ka'ab Beliau mengatakan Saya pernah lewat Di depan rumah Nabi S.A.W. Dan saya sedang Menyaksikan Bulan Purnama Nah biasanya Terjadi Bapak Ibu Sekarang di tanggal 13, 14, dan 15 Biasanya kita puasa Iyamulbit Puasa hari putih Nah itu biasanya Bulannya Purnama Besar sekali Kita bisa lihat terang Nah kata Ka'ab Saya sedang melihat Bulan Purnama Dan sangat menikmati Karena indahnya Tetapi waktu itu Saya melihat Di depan rumah Nabi S.A.W. Tidak sengaja Rumah Nabi lagi dibuka Nabi buka pintu Dan beliau baru Selesai mandi Beliau menyisi rambut Dengan rapi Dan Nabi S.A.W. Menggunakan jubah Berwarna merah Yang bergaris hitam Kemudian saya melihat Ke arah Nabi S.A.W. Saya temukan beliau Lebih indah daripada Bulan tersebut Jadi Nabi S.A.W. Memang sangat tampan Sangat bersih Sangat wangi Dan segala macam lah Kesempurnaan fisik Yang luar biasa Belum pernah ada orang Yang melihat Nabi S.A.W. Tidak menyukai beliau Secara fisiknya Karena memang Allah S.W.T. berikan Kelebihan itu Itu dari sisi fisiknya Dan juga beliau Diberikan kekuatan Sepuluh orang Laki-laki Sebagaimana Nabi S.A.W. Menyebutkan dalam hadis sendiri Semua Nabi S.A.W. Diberikan kekuatan Sepuluh orang Laki-laki itu Untuk membela agama Allah S.W.T. Beliau punya Kekuatan yang luar biasa Dan beliau juga Dikaruniai dengan Akhlak yang sempurna Jadi selain fisik yang sempurna Juga akhlak yang sempurna Makanya Allah S.A.W. Memuji beliau Dalam suruh Al-Qalam Ayat 4 Sungguhai Muhammad Kau betul-betul Berada di atas Akhlak yang Sangat mulia Jadi Nabi S.A.W. Itu sangat dermawan Bukan cuma dermawan Sangat dermawan Terbukti beliau Sudah sampai pada Tingkat tertinggi Daripada kedermawanan Kalau Bapak Ibu Suka kasih orang Kapan diminta Itu masih baik saja Atau kasih orang Kado kesian Itu juga baik saja Atau mungkin keluar Ambil inisiatif Memberikan orang Mencari orang miskin Itu sudah lebih bagus Lagi levelnya Tapi juga masih dianggap baik Kapan seseorang Dianggap itu dermawan Itu kalau seseorang Tidak pernah menolak Siapapun yang minta Makanya dikatakan oleh Jabir Olyon Dalam hadis Bukhari Nabi S.A.W. Punya ciri khas Tidak pernah menolak Siapapun yang minta Tidak pernah nolak Bahkan pernah Ada Nabi S.A.W. Diberikan berkeranjang Keranjang-keranjang Kurma yang baru panen Sangat banyak sekali Dan sangat ranum Kurmanya sangat bagus Sempurna Dan balus saja Beliau-beliau nikmati Satu butir pun Ada yang datang minta Dimintai oleh para sahabat Datang Nabi S.A.W. Bukan kasih sebutir Dua butir Sekilo-dua kilo Sekranjang dikasih Per orang Sampai habis Sampai beliau S.A.W. Belum nikmati sedikit pun Akhirnya Ada masih ada orang Yang datang minta lagi Pada saat ada orang Yang datang minta Nabi S.A.W. Sudah tidak punya apa-apa Mau kasih dari mana lagi Maka beliau pun sempat Sedih Raut wajahnya berubah Maka Umar bin Khattab Mengatakan Jadi waktu beliau Sudah tidak bisa kasih Pada saat itu Akhirnya beliau sedih Umar bin Khattab Yang kebetulan sahabat beliau Waktu itu Sekaligus mertua beliau Mengatakannya Rasulullah Kenapa anda sedih Kenapa anda sedih Anda sudah memberikan Orang semuanya Maka Nabi S.A.W. Tetap diam saja Tidak terlalu merespon itu Kebetulan ada Ali bin Nabi Talib Di sebelahnya Duduk Lalu mengatakan Mengorek kantongnya Menemukan ada tiga dirham Ada tiga dirham Beliau mengorek Lalu mengeluarkan Mengatakannya Rasulullah Ini ada sisa harta saya Silahkan anda sedekahkan Maka Nabi S.A.W. Senyum Gembira sekali dengan itu Dan beliau mengatakan Beginilah aku diperintahkan Jadi beliau tidak pernah Menolak orang yang Meminta Itu salah satu ciri Kedermawanan yang luar biasa Ini berat ya Untuk sampai ke level itu Memang kita harus terapi Yang luar biasa Karena kadang-kadang Kalau ada orang berulang-ulang Minta sama kita Kadang-kadang menjengkelkan juga Kalau orang itu Sering mengulang-ulang Orang yang sama Minta terus Kadang-kadang juga Sambil marah-marah Kalau tidak dikasih Tapi di situ ujiannya Kadang-kadang Bapak Ibu Sekarang kita harus paham poin Ini sebuah rahasia ya Kalau Anda punya hajat Dengan Allah SWT Ingin hajat itu dipenuhi Dan kita lagi gencar-gencarnya Berdoa ya Allah berikannya Itu biasanya Allah datangkan ujian Ujiannya itu Di saat kita lagi butuh Ada yang minta Tiba-tiba ada keluarga Minta tolong Ada teman minta tolong Itu justru kuncinya Kalau Bapak Ibu bantu disini Disana gol Cuma kadang-kadang kan Kita tidak tahu masalah itu Itu teorinya sebenarnya sederhana Makanya Nabi SAW tidak pernah menolak orang Luar biasa Sampai beliau pernah di Berlokasi perang Hunain Dikejar oleh orang-orang Karena beliau membagi-bagi Banyak sekali hata napasan perang Sampai waktu itu dikenal dengan Hari seratus ribu Karena Nabi SAW selalu memberikan Ratusan ribu Banyak sekali Emas Ya ratusan ekor unta Kuda Apa Unta Domba dan seterusnya Sampai ada orang non-muslim Belum masuk Islam Lalu mengatakan Hai Muhammad Saya mendengar kau sering membagikan orang Harta kamu Tolong berikan saya satu ekor domba Dia minta satu ekor domba Sekarang pun dorba masih lumayan Dua juta lebih Tiga juta lebih harganya Minta Nabi SAW bilang Apa kau lihat lembah itu Ada satu lembah penuh dengan unta Punya dengan domba Penuh satu lembah dikatakan Satu lembah itu banyak banget Bisa ratusan ekor Kata dia iya Kata Nabi SAW ambillah Buat kamu semuanya Dalam buku sejarah Sebagai buku sejarah disebutkan Orang ini saking tidak percayanya Karena belum pernah dalam hidupnya Dikasih sebanyak itu Maka dia pun Akhirnya Coba melihat kiri kanan Apakah ada diantara sahabat Nabi yang menahannya Ternyata tidak ada yang menahan Semua sahabat kasih dia jalan Menuju ke lembah itu Kemudian dibawa semua pulang ke rumahnya Ke kampungnya Lalu dia teriak-teriak dengan suara keras Mengatakan Hai kaumku Masuk Islam lah Karena Muhammad mengajarkan agama Yang tidak akan membawa pada kemiskinan Jadi memang luar biasa Kedermawan dan itu memang agama Islam Makanya ulama salaf mengatakan Surga itu tempatnya orang-orang dermawan Dan lawannya dermawan adalah pelit atau bakhil Ini Imam al-Zabi rahimahullah Masukkan dalam kategori dosa besar Tidak boleh orang pelit dengan dirinya Apalagi orang lain Itu dosa Bukan cuma sekedar tidak boleh Tapi memang dosa Makanya ciri Tanda keimanan seseorang Sebagaimana Sadaqah itu adalah bukti nyata Keimanan seseorang Kalau sudah di ringan tangan Mudah Mencedekakan pada orang lain Maka berarti Semuanya yang lainnya Mudah dikerjakan oleh dia Nah itu salah satu ciri yang luar biasa Dari diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kata Jabir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ajwad nas Ajwad ini orang yang Sangat luar biasa Baiknya Dan lebih Lebih jut lagi Lebih luar biasa lagi Di bulan Ramadhan Lebih luar biasa Tidak pernah lagi Pemberi dalam Pembagian Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Juga mengingatkan Asma bin Tabibakar Dan beberapa sahabat yang lain La tuuki Fayuki lahu Alaiki Jangan kau perhitungan Maka Allah juga akan perhitungan Denganmu Ciri yang lain Beliau adalah orang yang Sangat Pemberani Jadi salah satu cirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat pemberani Ini ciri orang mu'min juga Tidak ada dalam kamu Seorang mu'min Pengecut Tidak boleh Hukumnya haram itu pengecut Kalau itu adalah kebenaran Kita harus membelahnya Tidak boleh kita diamkan Bahkan orang kalau meninggal Membela kehormatannya Membela harta Membela keluarga itu Mati syahid Jadi itu mati syahid Makanya di kota Madinah Pernah terhitung Bapak Ibu sekalian Terdengar suara gemuruh Seakan-akan ada Pemberontak yang datang Para sahabat Segera kumpul Di depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tunggu instruksi Lama kemudian Mereka sudah mendengar Suara gemuruh itu hilang Udah tidak ada Dan dari kejauhan Ada orang menunggangi kuda Di tangannya ada obor Di tangan kanannya Di tangan kirinya ada pedang Dan ternyata setelah dekat Baru mereka kaget Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Nabi hadapi sendiri Para pemberontak-pemberontak itu Dan kata Ali R.A Kami kalau sedang menghadapi Musul di depan perang Dan lagi berkecamuk Lagi kencang Lagi gencar-gencarnya Penyerangan pada saat itu Kami semua berlindung Di belakang punggung Nabi Alihi Wasallam Beliau bukan pengecut Makanya beliau mengatakan Pada saat membagi-bagi harta Rampasan perang di perang Hunen Kalian akan temukan Aku tidak mungkin pelit Dan tidak mungkin juga pengecut Jadi ini sifat yang luar biasa Makanya kita tidak boleh Diam dalam kebenaran Kalau itu benar kita bela Kalau itu salah kita Hentikan kan begitu Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kemungkaran pun Harus dihentikan dengan tangan Kalau tidak bisa dengan lisan Kalau tidak bisa baru dengan hati Artinya tidak ada pilihan Untuk tidak Memungkiri kemungkaran itu Karena itu adalah Kebenaran yang harus ditegakkan Ciri beliau juga yang lain adalah Beliau orang yang sangat pemaaf Dan selalu mendahulukan kasih sayang Daripada rasa emosinya Seorang pendeta Yahudi di kota Madinah Masuk Islam Karena kasus itu Jadi pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Utang dengan pendeta ini Dan pendeta ini sudah lama Dikenal mau masuk Islam Cuma masa itu Orang karena tidak ada foto Tidak ada kamera Orang belum tahu mukanya Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah utang sama dia Dalam beberapa asar Disebutkan 20 saat Ada yang mengatakan 80 saat Intinya satu saat itu Dua telapak genggaman Orang dewasa Maka dipinjamlah Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jatuh tempo Nanti waktu tertentu Rupanya orang Yahudi ini Belum masuk Jatuh temponya Sudah datang Dan waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi duduk di masjid Beliau menggunakan imam Di kepalanya Dan ada lembaran imam Yang sisa Kayaknya turun Di pundak kanan Diletakkan di pundak kiri Maka itu Yahudi ini datang ke masjid Berdiri dekat Nabi Nabi lagi duduk Bersama para sahabatnya Kita bisa bayangkan Bagaimana waktu itu Nabi yang sangat dimuliakan Di depannya para sahabatnya Di antaranya ada Umar bin Khotob disitu Yang sangat tegas dengan agama Pendeta ini datang Langsung tidak banyak ngomong Narik tali imamannya Nabi yang dipundak kiri Ditarik dengan keras Dari belakang Sehingga leher Nabi kecekik Kejadian ini Membuat Umar langsung marah Dan dia mengatakannya Rasulullah Izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini Ini luar-luar biasa Kurang ajar sekali Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kasih isyarat Supaya Umar tenang Lalu sambil duduk Dengan sangat tenang Nabi mengatakan apa Ada apa wahai Yahudi Dia mengatakan Hai Muhammad Bayarlah utangmu Karena sungguhnya orang Quraish Suka menunda-nunda Pembayaran utang Pada sebenarnya tidak Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan sangat tenang Mengatakan Umar Hai Umar Ambilkan utangnya dia Dibaitilmal Selesaikan Bayarkan Maka Umar pergi sana Lalu diselesaikan Pada saat diselesaikan Kata sepertinya Yahudi Hai Umar Apa kau tahu siapa saya Umar bilang Saya tidak mau Tahu siapa kamu Karena Umar lagi sangat marah Dia sebut namanya Saya Fulan bin Fulan Namanya dia ini Menama pendeta Yahudi Yang sudah lama dikenal Mau masuk Islam Maka Umar bilang Apakah kau atas nama Allah Benar dia Kata dia iya Kata Umar Kalau begitu jelaskan Kenapa kau lakukan itu Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal kamu tahu Dia adalah seorang Nabi Apa kata pendeta Yahudi itu Hai Umar Apa kau gila Apa kau kira saya sudah gila Saya datang ke besit kalian Saya cekik Nabi kalian Saya pancing emosinya Itu saya sudah pertaruhkan Nyawa saya Kayak ingin membuktikan Sesuatu Hai Umar Kata Umar Apa yang kau ingin buktikan Dia bilang Saya sudah temukan Semua ciri Kenabian terakhir Pada diri Muhammad Kita bilang Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya Karena beliau Ini orang ini masih Yahudian Dia bilang Saya tertemukan Semua ciri kenabian Disebutkan dalam Taurat Tentang Nabi terakhir Pada diri Muhammad Kecuali satu Semua surat saya buktikan Namanya Jalur Nasabnya Lahirnya Segala macam Pokoknya sudah terbukti Tinggal satu Jadi rasa kasih sayangnya Mengalahkan Emosinya Jadi saya sengaja Pancing itu Saya tagih utang Sebelum waktunya Saya cikik lahirnya Itu pertaruhkan nyawa Untuk membuktikan Dan sekarang Umar Saya katakan Dia masuk Islam Kena melihat Bagaimana Sifat pemaafnya Nabi Dan luar biasa Ciri-ciri yang lain Semuanya Pemaaf Dermawan Pemberani Semua ciri-ciri kebaikan Ada pada Beliau Dan luar biasa Pokoknya Luar biasa Dari catat Cara ngomongnya Selalu santun Dan ramah Menegur semuanya Anak kecil Orang tua Budak Bahkan disebutkan Dalam riwayat Kalau seorang Budak di kota Madinah ini Kalau ada hajat Tinggal datang Memegang tangan Nabi SAW Lalu mengajaknya Untuk menyelesaikan Hajatnya Jadi luar biasa Bagaimana Muamala beliau Dan beliau Kalau datang dari Safar Itu selalu Dipenuhi Kaki kanannya Dipeluk oleh Seorang anak kecil Madinah Kaki kirinya Tangan kanan Tangan kiri Pundak belakang Dan bagian depan Kalau Nabi SAW Sudah rasa penuh Gak bisa lagi Gendong anak-anak Madinah Maka beliau Menyuruh para sahabat Untuk membantunya Jadi sangat luar biasa Dari sisi kasih sayang Dan segala macam hal Dan begini Kalau kita mau bicara Tidak akan pernah Ada habisnya Karena beliau Memang memiliki Akhlak yang luar biasa Dan ini memang Allah SWT menyebutkan Karena akhlak Yang seperti ini Maka Allah SWT mengatakan Walau kun tafaddan Galid al-qalbi Lam faddu min hawlik Hai Muhammad Kalau seandainya Bukan begitu sifatmu Malau kau orangnya kasar Suka emosional Maka mereka akan bubar Semua dari sisimu Amfaddu min hawlik Ini sebagian ulama Mengatakan Dalam ulama Tafsir mengatakan Ini berarti mereka Akan segera meninggalkanmu Karena sifat kasar Tapi Nabi SAW Tidak seperti itu Terlalu banyak Ayat Al-Quran Yang membuktikan Beliau adalah Utusan Allah SWT Dan ini sudah cukup Untuk membuktikan Kepada kita Kalau beliau adalah Utusan Allah SWT Diantaranya Ayat yang sangat masyur Dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 Ayat 144 Muhammad itu sebenarnya Adalah utusan Allah Dan sebelumnya Telah lewat juga Utusan-utusan Allah yang lain Dan perlu kita garis bawah Kalau agama yang Allah SWT Turunkan Dan ridokan Cuma satu Islam Adam AS Idris Hud Salih Shu'ib Semua Nabi-Nabi Sampai Muhammad AS Semuanya adalah Agama Islam Tidak ada agama lain Makanya Allah mengatakan Inna dina inda Allah Al-Islam Agama Sya Allah hanya Islam Dan Nabi Muhammad AS Tidak membawa agama baru Agama yang dilanjutkan Dari sebelumnya Makanya beliau mengatakan Sya Allah SWT Dalam hadis yang suhai Perumpaman aku Dengan Nabi Nabi sebelumku Itu ibarat Satu bangunan yang sangat Indah Istana yang sangat indah Orang-orang mengelilingi Dan memuji-mujinya Dan mereka menemukan Ada satu batu bata Yang belum diletakkan Maka mereka mengatakan Andai saja Satu batu bata yang diletakkan Maka akan sempurnalah Bangunan ini Dan beliau mengatakan Ketahuilah Akulah satu batu bata itu Akulah satu bata itu Jadi Nabi SAW Membawa agama yang sama Gitu kan Cuma perbedaan dalam syariat Hukum-hukum Itu tergantung Allah SWT Menambah Atau mengurangi Atau menetapkan Atau membiarkannya Itu semua Tergantung dari keputusan Allah SWT Baik Juga dalam surah Al-Fatih Ayat yang mesyur Di ayat terakhirnya Surah nomor 48 Ayat 29 Muhammad Rasulullah Allah SWT mengatakan Muhammad adalah Utusan Allah Baik kita kuatkan Bahasan kita Teman-teman sekalian Yang perlu kita ketahui Dalam mujizat Nabi Muhammad SAW Ini ulama' bagi menjadi dua Ada yang dalam bentuk Informasi Ada juga yang bentuk Sesuatu yang nampak Depan mata Di masa hidupnya beliau Selama ini kan Orang banyak mengetahui Mujizat Nabi Hanya Al-Quran Nah sekarang Saya akan paparkan Bapak Ibu sekalian Kalau kita mau ikuti pendapat ulama Puluhan mujizat Nabi Banyak sekali Kita akan sebutkan Beberapanya pada kesempatan ini Kita mulai dulu Dari informasi Informasi ini Tentang informasi umat Sebelum kita Atau informasi Apa yang sedang terjadi Di masa beliau Atau informasi Yang akan terjadi Di akan datang Ini semua Valid Di masa Nabi SAW Informasi umat sebelum kita Seperti kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum kita Dalam hadis yang panjang Nabi SAW menjabarkan Tentang tafsir Surah Al-Kahfi Pertemuan antara Musa sama Khidir Alayhim Salatu wassalam Itu dijelaskan Dan setelah memaparkan Panjang lebar Apa yang disebutkan Dalam surah Al-Kahfi Beliau mengatakan Semoga Allah Merahmati Musa Andai saja Dia tidak banyak Bertanya kepada Khidir Maka kita akan lebih tahu Banyak lagi Ilmu yang telah Allah berikan kepadanya Tapi seperti itulah Kurang lebih Beliau juga menyampaikan Tentang Hajar Alayhi salam Ibunya Nabi Nabi Ismail Pada saat Menemukan air Kemudian menampung Dengan tangannya Sambil mengatakan Artinya berkumpullah Berkumpullah Kena ketakutan Kehilangan air Maka Nabi SAW mengatakan Semoga Allah Merahmati ibunya Ismail Kalau dia tidak menampungnya Maka zam Zambal akan menjadi Lautan yang sangat Luas Itu banyak informasi Yang Nabi SAW Sampaikan berhubungan Dengan masalah-masalah Seperti ini Juga ada kejadian Yang terjadi di masa beliau Sallallahu alaihi wassalam Seperti misalnya Disebutkan dalam Riwayat-riwayat Yang sahih Mbak Nabi SAW Beliau di salah satu Peperangan Berjalanan pulang Ini seingat saya Itu terjadi di perang tabuk Kalau ini keliru Mungkin teman-teman Mohon maafkan Tapi seingat saya Terjadi di perang tabuk Tapi khabar ini benar Kalau Nabi SAW Pernah Kehilangan seekor unta beliau Atau kehilangan unta beliau Dan pada saat itu Beliau mengatakan Kepada para sahabat Coba Cari untahku itu Ada di mana Cari untahku ada di mana Maka para sahabat pun Cari Dengan sangat Biasa saja Mempercayai Dan berbuat baik Untuk Nabi SAW Kalau itu adalah benar Sedang hilang Dan segala macam Tapi rupanya Ini kemah Nabi Di sebelah kemah Nabi itu Kemahnya seorang dari Ansar Ada satu orang Munafik Orang Munafik Dan orang Munafik ini mengatakan Inikah yang mengaku Sebagai Nabi yang kita percayai Masa untahnya saja hilang Dia tidak tahu di mana Dia mengatakan seperti itu Maka orang-orang semua diam Di kemah itu orang diam Lalu Nabi SAW mengatakan Telah sampai berita Kepadaku dari Jibril Memberitakan Bahwasannya ada seseorang Di antara kalian berkata Inikah yang mengaku Sebagai Nabi Sementara untahnya saja hilang Dia tidak tahu di mana Tapi Nabi SAW punya Akhlak yang mulia Beliau punya seharus ciri khas Tidak suka menyebutkan Nama orang Beliau cuma mengatakan Kenapa ada kaum Yang berkata begini Kenapa ada orang begini Dan begitu Beliau tidak sebutkan nama Walaupun orang itu Ada di depan mata beliau Dan beliau tahu siapa orangnya Satu-satunya keadaan Yang pernah Nabi SAW Fulgarkan sebutkan nama orang Itu sebelum beliau wafat Setelah perang tabuk Pada saat Allah perintahkan Beliau membongkar Siapa orang-orang munafik Karena waktu itu Beliau setelahnya akan sakit keras Dan sudah akan meninggal dunia Beliau mengatakan Dikumpulkan semua umat Islam Di Madinia Lalu berkata Siapa yang saya sebutkan Namanya berdiri dan keluar dari mesjid Dia adalah seorang munafik Baru Nabi SAW sebutkan Fulan keluar Fulan keluar Fulan keluar Itu baru disebutkan Itu di akhir hidup beliau Sebelumnya tidak pernah Nah diantaranya begitu juga Nabi SAW mengatakan Ada orang diantara kalian berkata Ini kaya mengaku sebagai Nabi Sementara untanya aja hilang Dia tidak tahu di mana Ya Kata Nabi SAW Ada orang mengatakan seperti itu Sahabat pada bertanya Siapa yang lancang ngomong gini nih Ya kan Tidak ada yang tahu Dan ketahuilah kata Nabi SAW Jibril memberitakan kepada aku Memberitahukan kepada aku Bahwasannya untaku berada di lemba ini Dan lemba itu Tali kekangannya terikat di pohon Di ranting pohon Ambillah bawa ke sini Maka sahabat mengikuti instruksi Nabi datang ke tempat itu Dan menemukan betul Unta Nabi ada di sana SAW Maka pada saat itu pun Mereka datang Dan kemudian Membawa unta itu Waktu Memilih kemah Yang di sebelah tadi ini Karena dia lagi ada Di kemahnya Nabi Dia pulang ke kemahnya Lalu dia bilang Tadi itu Unta Nabi hilang Beliau beritakan kepada kami Di kemahnya Dan kita disuruh cari Tapi Nabi tiba-tiba Bilang satu ucapan Yang membuat kami bingung Beliau mengatakan Kenapa ya ada orang Di antara kalian yang mengatakan Ini kaya mengaku Sebagai Nabi Untanya aja hilang Dia tidak tahu Maka waktu orang Pemilih kemah yang dari kemah Jadi dia pemilih kemah Di sebelah kemah Nabi Dia tadinya di kemah Nabi Dia pulang ke kemahnya Dia bilang Tadi ada seperti ini Teman-temannya bilang Kau tahu siapa yang bilang itu Ini orangnya Ada orang munafik itu Maka orangnya punya kemah marah Lalu mengajak teman-temannya Tuh gebukin si munafik tadi Tapi disini Ada informasi yang sedang terjadi Yang Nabi SAW sampaikan Dan hal yang seperti ini Banyak sekali Banyak sekali Ada juga informasi Yang akan datang Dari sudah kita sebutkan Informasi yang lalu Informasi yang sedang terjadi Ada informasi yang akan datang Kalau informasi Tanda-tanda hari kiamat Kedua ini ada Jal Ya Jujur Ma'juj Terbitnya matahari dari barat Dan segala macam Itu nanti akan datang Kiamat kecil Ada tanda-tanda kiamat kecil Ada tanda-tanda kiamat besar Tapi ada Informasi yang akan datang Tapi terjadi di masa Nabi Ini yang sengaja saya angkat Ini disebutkan dalam Riwayat Bukhari Kisah tentang meninggalnya Umayyah bin Khalaf Pernah dengar Umayyah bin Khalaf ya Ini majikannya Bilal Yang taruh batu panas Di dadanya Bilal Nah ini Umayyah bin Khalaf Agak unik nih Ini Umayyah bin Khalaf Dia bersahabat dekat Dengan Sa'ad ibn Muad Ini salah satu Toko Madinah disini Sa'ad masuk Islam Umayyah tidak masuk Islam Tapi karena mereka Bersahabat dari masa Jahidiyah Sa'ad ini setelah Masuk Islam pun Pernah ke Mekah Kemudian bertamu Di rumahnya Umayyah Oleh Umayyah disambut Lalu Sa'ad bilang Hai Umayyah Kamu tahu saya sudah Muslim Saya akan tawaf Tapi tolong Cek Kapan Ka'bah Sekitar Ka'bah kosong Tidak ada orang lagi Beritakan ke saya Saya mau tawaf Karena di masa itu Ada satu peraturan Agak aneh di Mekah Di masa itu ya Jadi orang Kalau mau tawaf Itu harus beli baju Dari Mekah Kalau tidak punya uang Tawafnya telanjang Ya Itu yang disebut Dalam Al-Quran Mereka itu Mukaan watos dia Sambil telanjang Sambil bersiul Sambil tepuk tangan Itu kan Mereka begitu tawafnya Itu orang-orang yang tidak mampu Makanya setelah Kalau Bapak Ibu baca Setelah pembebasan kota Mekah Surat Nabi S.A.W. yang ditulis Dan disuruh Abu Bakr Bacakan di Mekah Di antaranya mulai hari ini Tidak boleh lagi Ada yang tawaf telanjang Gitu ya Karena begitu tradisi mereka Maka kata Sa'ad Ibn Mu'ad Nanti kalau kosong Informasikan kepada saya Umayyah lihat Kosong Lalu dia panggil di rumahnya Hai Sa'ad sudah kosong Pergilah mereka berdua ke sana Ternyata pada saat baru Mau tawaf Ada Abu Jahal Abu Jahal ini Bapak Ibu sekian Kalau terjemahan letterletnya Orang yang super goblok Jahal itu bodoh Abu Jahal berarti Sangat bodoh Tahu kenapa? Karena Abu Jahal ini pernah Hampir setiap malam Dia datangi rumahnya Nabi Hanya dengar ayat yang Nabi baca Dia datang Dia sembunyi di sempok rumah Nabi Untuk dengar baca ayatnya Nabi di malam hari Dan dia sama Abu Sufyan Sama satu lagi orang Kuresus Sering dengar Tapi mereka titiknya beda-beda Pas pagi Nabi selesai mengaji Mereka ketemu Loh kenapa kau disini Kenapa kau disini Jangan kita ini Kita ini tokoh-tokoh Mekah Kalau ketahuan orang-orang Mekah Nanti mereka beriman Mereka janjian Tidak mau kembali lagi Besok malamnya Mereka mengira Satu sama yang lain Tidak ada lagi yang mau Kembali Ternyata kembali lagi Sama-sama Sampai hanya Abu Sufyan bilang Hai Abu Hakam Namanya Abu Hakam di Mekah Hakam itu bijaksana Abu Jahal ini Orangnya tampan Orangnya kaya Orangnya punya Kedudukan di Mekah Jadi luar biasa gitu Secara duniawi ya Maka dipanggil Abu Hakam Dan dianggap Pemimpin Mekah Kata Abu Sufyan Hai Abu Hakam Setelah apa yang terjadi Selama tiga hari itu Terulang-ulang Mereka sama-sama Datang dengar Selain yang terjadi Kamu dengar Quran Saya juga dengar Saya mau tanya Apakah yang disampaikan Muhammad ada yang salah Dia mengatakan Tidak ada Lalu ditanya Kata Abu Abu Sufyan Kalau itu Benarkah itu Benar Kenapa kau tidak beriman Kau pemimpin kami Kalau kau beriman Kami semua beriman Inilah sebab Keluar julukan Abu Jahal Gara-gara ini Dia bilang apa Dia bilang Dari dulu Demi Allah Dia bilang Dia bersumpah bersama Allah Kerana orang-orang Quraish Mengatakan demi Allah juga Mereka tahu Ka'baiturumahnya Allah Mereka juga haji Dan mereka syirik Mushrik Menyekutukan Allah Datangkan patung Minta sama patung Untuk perantara dengan Allah Itu yang tidak boleh Kata Abu Jahal begini Dari dulu Suku saya sama Demi Allah Saya tahu Muhammad benar Tapi dari dulu Suku saya sama Suku Muhammad bersaing Kalau mereka Berikan makanan Jemaah haji Kami juga berikan Jemaah haji Kalau mereka kasih minum Kasih minum Kalau mereka bagi-bagi Makanan kami bagi makan Kalau mereka Siapkan pasukan Belam Maka kami juga Bila pasukan Kami juga betul pasukan Dan selalu bersaing Sekarang ini Keluar nabi Dari sukunya Muhammad Suku saya Tidak ada nabinya Kalau saya beriman Saya kalah Hanya karena itu saja Artinya Kalau pada saat itu Dia beriman Bapak-Ibu sekalian Dia akan panen Pahala satu mekkah Tidak mau Dia bilang Akhirnya dia berazam Untuk memusuhi Nabi SAW selamanya Diberikan julukan Abu Jahal Ini orang yang Super bodoh Luar biasa Abu Jahal ini Bersahabat dekat Dengan Umayyah bin Khalaf Kita kembali ke kisah tadi Umayyah lagi tawaf Sama Sa'ad Sa'ad muslim dari Madinah Umayyah Majikannya Bilal Orang kafir Lagi tawaf sama-sama Ketemani temannya Abu Jahal datang Lalu Abu Jahal Tidak kenal Sa'ad Sekali lagi Karena masa itu Tidak ada kamera orang Tidak tahu Bukanya orang seperti apa Tapi Sa'ad ini terkenal Pimpinan orang Madinah sini Sa'ad ibn Muad Rajanya mereka Maka Abu Jahal bilang Sama Umayyah Siapa itu yang Sama kamu Hai Umayyah Dia bilang Ini Sa'ad ibn Muad Dia dengar Dia tahu namanya Sa'ad Lalu Abu Jahal langsung bilang Hai Sa'ad Berani benar kau tawaf di sini Demi Allah kau tidak akan keluar Dalam kondisi hidup Maka Sa'ad Kepala suku Tidak mau dihina Dia mengatakan Demi Allah saya akan keluar Dalam kondisi selamat Ributlah dua orang ini Abu Jahal sama Sa'ad ibn Sa'ad ibn siapa? Sa'ad ibn Muad Jangan lupa ini Sahabat itu ada Sa'ad ibn Muad Ada Sa'ad ibn Ubadah Sa'ad ibn Muad ini Yang pada saat beliau meninggal Itu goncang arsnya Allah Itu karena luar biasa imannya Kalau Sa'ad ibn Ubadah Yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW Dengan Abdurrahman ibn Auf Ini beda ya Dua sahabat dua-duanya mulia Lalu Bertengkarlah dua orang ini Yang satu bilang Sampai Abu Jahal mengatakan Kau tidak akan bisa keluar dari sini Suku kau akan membunuhmu Kata Sa'ad Suku kau juga akan membalas Kalaupun kau menyentuhku Dan aku mati Tidak bisa berhasil melawanmu Suku kau akan berbeda Menghancurkan kamu Itu yang ribut Nah disini umannya bingung Ini siapa yang dia harus bela Abu Jahal Toko Mekah Dan sahabat dia Sa'ad ibn Muad Sahabat dia tapi Muslim Akhirnya hatinya cenderung membela Abu Jahal Dia bilang apa? Hai Sa'ad Jangan kau angkat suara di depan Abu Hakam Sa'ad marah Sa'ad bilang Kau bukannya bela saya Sebagai sahabat gitu kan Kalau gitu mulai sekarang Putus persahabatan kita Kata Sa'ad Lalu Sa'ad bilang begini Ini saksi bahasannya Dan ketahuilah Rasulullah SAW Sudah memberitahukan kepada kami Kalau kami akan membunuhmu Jadi sudah ada informasi Kalau Umayyah ini akan mati Dalam keadaan Kafir Ini informasi Umayyah masih hidup nih Maka Umayyah waktu itu Waktu dia dengar Sa'ad bilang Dia tahu Sa'ad ini Dia tidak pernah bohong Dia tahu Nabi Muhammad SAW Juga julukannya As-sadiqul amin Orang yang judul dan terpercaya gitu kan Maka Umayyah gak lagi bilang Ah bohong gak Dia bilang Apakah benar Muhammad bilang begitu Lalu dimana informasinya Saya akan dibunuh Gitu kan Kata Sa'ad tidak tahu Tapi Nabi sudah informasi Kami akan membunuhmu nanti Dimana kita tidak tahu Lalu Umayyah Karena bingungnya pada saat itu Dia tidak lagi pedulikan Pertengkaran dua orang ini Dia pulang ke rumahnya Akhirnya Abu Jahal takut juga nih Pergi Gak jadi berantem gitu ya Abu Jahal tinggalin Sa'ad-sa'ad juga pulang ke Madinah Tapi kisahnya ke Umayyah Umayyah pulang ke rumah Dalam kondisi dia bingung Istrinya tanya Ada apa Wahid Umayyah Dia bilang Sesungguhnya Sa'ad Tamu kita itu mengatakan Ada informasi Kalau Muhammad menginformasikan Kepada pengikutnya Mereka akan membunuhku Maka apa kata istrinya Demi Allah Muhammad gak pernah bohong Kata istri Umayyah Dalam kondisi kafir Demi Allah Muhammad gak pernah bohong Tapi ada Apakah ada informasi Dimana ku akan dimunuh Kata dia Saya sudah tanya Kata Sa'ad tidak ada Tapi saya janji Hai istriku Saya tidak akan keluar dari Mekah mulai sekarang Gak mau ikut perang Gak mau keluar Pokoknya disini aja Supaya gak mati Maksudnya Maka subhanallah Terjadilah perang Badr Kasus perang Badr Nanti kita besok ke Uhud Kita ceritakan sedikit Badr ya Tapi kita akan cerita Uhud lebih panjang besok InsyaAllah Tapi perang Badr ini Satu tahun tepatnya sebelum Perang Uhud Kalau Uhud itu Terjadi 16 syawwal Hari Sabtu Tahun 3 Hijriya Satu tahun sebelumnya Di 15 Ramadhan Tahun 2 Hijriya Terjadi perang Badr Badr itu sekitar 180 km Dari sini Kami di Uhud Ada program Umrah Siroh Nabawi Tapi itu biasanya setahun Sekali aja Kita biasanya sampai ke Lokasi Badr Ke banyak lokasi Peperangan Kita ceritakan langsung Lokasi termasuk Khaybar Nah itu Kita ada program Tapi intinya Di Badr ini Bapak Ibu sekalian Memang pernah terjadi Peperangan Itu peperangan pertama Nabi SAW yang besar Yang beliau hadir Kalau yang Nabi hadiri Disilahkan dalam bahasa Arab Dengan Gazwa Kalau Nabi tidak hadir Ma'araka Ya peperangan Jadi kalau Bapak Ibu Baca Gazwa Maksudnya dikatakan Bazwa Badr Gazwa Uhud Itu karena Nabi hadiri Dan kami di Jakarta Buat satu perusahaan Namanya Gazwa Enterprise Karena ingin mengenang Peperangan-peperangan Nabi Makanya salah satunya Uhud Tur Nanti ada Badr Ada Hunain Ada Tabuk Kita akan menamakan itu Karena untuk mengenang ini Supaya jangan lupa Jangan generasi muda muslim Melupakan itu Kita kembali ke tadi Maka Waktu itu Bapak Ibu sekalian Ada informasi Sampai kepada Nabi SAW Setelah beliau hijrah ke Madinah Di tahun 2 Hijriah Dan itu pertama kali Disyariatkan Ramadan Puasa Ramadan Itu di tahun 2 Hijriah Kalau Kafilah dagang Quraysh Datang dari negeri Syam Kalau telapak tangan saya ini Dianggap Petah Jazir Arab Di utaranya Itu negeri Syam Palestine Jordana Libanon Dan Syria Empat negara namanya Negeri Syam Ada di bawahnya Madinah Kemudian di bawahnya lagi Baru Mekah Jadi kalau ke negeri Syam Itu Madinah lebih dekat Oleh karena itu Orang-orang Quraysh Kalau belanja barang Dari negeri Syam Waktu itu mereka belanja Mereka harus lewat Di sekitar Madinah Untuk ke Mekah Gak ada jalan lain Waktu itu Maka Nabi SAW dengar itu Ternyata ada Kafilah dagang Quraysh Dijaga oleh Empat puluh orang saja Dan itu Dipimpin oleh Abu Sofyan Jadi kalau kafilah dagang Besar Cuma empat puluh orang Prajurit Berarti lemah sekali Nabi iklanin Ayo siapa yang mau Mengambil kembali Harta muslimin Disini bukan Nabi SAW merampok Jangan disalahfahami Karena waktu Nabi SAW hijrah Ke Madinah Dan beberapa sahabat Di antara yang kaya-kaya Uthman bin Affan Abdurrahman Ibn Auf Abu Bakar Banyak rumah mereka Harta mereka Diambil oleh Quraysh Maka harta-harta itu Dibagi rata Kepada pemimpin Quraysh Lalu didagikan Sebagai barang dagangan Jadi ini sebenarnya Untuk mengambil kembali Haknya Muslimin Tapi subhanallah Terjadi hal yang besar Allah subhanallah Sebutkan dalam surah Al-Anfal Allah mengatur itu Waktu sahabat keluar Dikelankan di Madinah Untuk hadiri Menyerang kafilah dagang Keluar Dan itu suka rela Yang mau ikut silahkan Yang tidak mau Gak apa-apa Keluarlah 314 orang Bersama Nabi SAW Dengan persiapan sederhana Karena bukan niatnya Mau perang Tapi Allah sudah atur Satu strategi peperangan Yang luar biasa 40 orang prajurit Bersama Abu Sofyan Berhasil lolos Kafilah dagang itu Dan Abu Sofyan Sempat mengirim surat Ke Mekah Mau informasikan Kepada Abu Jahal Kirim kepadaku pasukan Karena Muhammad Sudah keluar dengan pasukannya Abu Jahal ini Teriak-teriak di Mekah Ayo Kafilah dagang kita Akan diambil Disusun semuanya pasukan Dan waktu itu Terkumpul sekitar 700 orang 700 orang Yang sudah terkumpul Siap untuk berperang Tersisa 300 orang Ini semua adalah Anggota sukunya Umayyah bin Khalaf Ini tokoh kita Tokoh yang sedang kita Bicarakan nih Dia duduk dekat Kaabah Dia tidak bergerak Sukunya tidak bergerak Abu Jahal lihat Tanya Hai Umayyah Kenapa kau tidak bergerak Kata Umayyah Hai Abu Hakam Kau lupa apa yang Diinformasikan sama Sa'ad ibn Muad Berapa waktu yang lalu Kan Muhammad Informasikan Kalau mereka akan Membunuhku Aku tidak mau ikut Itu berita bohong Tidak usah percaya Abu Jahal Coba motivasi Tidak didengar Sama Umayyah Maka Abu Jahal Pulang ke rumahnya Di masa itu Yang mungkin mirip sekarang Kita kan ada Parfum laki-laki Parfum perempuan Itu ada dupa Ada dupa yang biasa Dicium khusus Kalau dicium itu Berarti orang tahu Ini parfumnya perempuan Malu kalau laki-laki Pakai gitu ya Abu Jahal pulang ke rumah Diambil punya istrinya Dibakar Dibawain ke Umayyah Dia bilang kepada Umayyah Dalam riwayat ini Tata iya Ayo pakai ini Gitu kan Umayyah tahu ini Parfumnya perempuan Kenapa kau kasih saya ini Dia disentuh kejantanannya Kenapa kau kasih saya ini Kau kan perempuan Tidak mau berperang Nah akhirnya Umayyah emosi Marah dia Dia tepis itu Dia pulang ke rumahnya Dia bilang sama istrinya Siapkan baju perang saya Istrinya ingatkan Woy Kau mau ikut perang kemana ini Dia bilang Saya mau ikut ke Badr Bukankah Sudah ada berita Dari Sa'ad ibn Mu'ad Kalau Muhammad memberitakan Akan membunuhmu Dia bilang Saya akan keluar beberapa langkah Nanti saya pulang balik ke Mekah Dia bilang gitu Apa yang terjadi Dalam riwayatnya Dikatakan Bapak Ibu sekarang Setiap kali Istirahat pasukan Yang seri Jadi waktu itu Jadi seribu orang ya Karena 300 Dari sukunya si Umayyah Setiap kali istirahat Abu Jahal pertama datangi Umayyah Hai Umayyah Kau berdiri duluan Dijaga Sampai tiba di lokasi Badr Subhanallah Dia tergiring ke lokasi Yang dia akan dibunuh Masuk ke Perang Badr Terjadilah peperangan yang sangat luar biasa Dasyatnya ini panjang Kalau kita ingin cerita Perang Badr itu Saya cerita itu hari Petabrik Akbar Di Balikpapan Si Roh Nabawi itu Mungkin 3-3 hari berturut-turut Jumat Sabtu Ahad Baru bisa selesai Nyampaikan Perang Badr Karena panjangnya gitu ya Kalau kita ingin detail Tapi yang jelas pada saat itu Umat Islam memenangkan peperangan Dan kocar kacir lah Pasukan Quraysh Karena perang duel mereka kalah Kemudian 70 tokoh-tokoh mereka Semuanya mati terbunuh Di antaranya Abu Jahal Mati di Perang Badr Dan juga Umayya bin Khalaf Nah Umayya bin Khalaf ini punya sedikit cerita unik Waktu dia mati Proses matinya Waktu dia lihat semua pasukan Quraysh Sudah kocar kacir Banyak korban Orang-orang sudah pada lari Karena badannya dia gemuk sekali Dia gak bisa lari Maka dia melihat ada Abdurrahman ibn Auf Ini dikenal sama dia dulu Tokoh Mekah juga Lagi ngumpulin Apa namanya Perlengkapan perang Pedang, perisai Ghanimah Tapi bukan untuk diambil peribadi Karena dalam hukum agama Tidak boleh diambil Kecuali sudah diserahkan kepada Panglima perang Di Panglima perang Kan membagi seperlima Bagi Allah dan Rasulnya Empat perlima Baru dibagikan untuk para mujahidin Maka dia Panggil Abdurrahman Kemudian dia minta Supaya Abdurrahman Untuk menjadikan dia sebagai tawanan Dia bilang Waktu itu bukan Abdurrahman Dipanggil Abdurillah Dia panggil Dalam buku-buku sejarah Dia bilang Mau gak kau lebih baik Daripada pedang-pedang itu semua Kata Abdurrahman tentu saja Dia bilang Tawan saya Kau minta apa saya Saya akan kasih Suku kau akan kasih Daripada pedang-pedang ini semua Maka Abdurrahman berpikir Benar juga Dibuang semua pedang itu Dipegang Abu Jahal Ingin dibawa ke depan Nabi Dan seakan-akan dia mau bilang Ini loh tawananku ya Rasulullah Ini tebusannya mahal ini Minta apa saja Bisa dibayar gitu ya Tapi lagi jalan Menuju ke Keiman Nabi Ke Keiman Nabi Ketemu sama Bilal Bilal ini dulu yang disiksa Sama Umayyah di Mekah Maka Bilal begitu lihat Dia mengatakan Umayyah bin Khalab Musuhnya Allah Demi Allah Kalau yang mati itu Saya mati Gak bisa Kata Abdurrahman Hai Bilal Bertakwa kepada Allah Ini tawanan saya Dia bilang gak bisa Ini orang siksa saya Waktu di Mekah Ini orang begini dan begitu Akhirnya Abdurrahman Selalu setiap Bilal Musrang dibela Gitu kan Bilal bingung ini Gimana caranya Kalau kena Abdurrahman Dosa juga Abdurrahman kan Muslim Gak boleh Lewatlah beberapa Laki-laki angsar Lagi kumpulin Pedang-pedang juga Untuk dikasih kepada Nabi Lalu Bilal bilang Hai sodara-sodara Orang angsar Dengar gak cerita dulu Saya ditaruh batu panas di Mekah Nah ini orangnya nih Yang siksa saya nih Ini orangnya nih Sekarang kita bunuh dia Wah orang-orang angsar Pada kumpul semua nih Ini kesempatan ini Musuh Islam Di bedan perang lagi Kan kalau bukan bedan perang Kita gak boleh bunuh orang sembarangan Tapi di bedan perang berbeda Maka mereka bilang Ayo kita kekroyokin Kata Abdurrahman Sebentar bertakwa sama Allah Ini tawanan saya gak boleh Gak boleh diganggu Mereka bilang Jangan biarkan Ini musuh kita Terbangin motivasi Akhirnya semua Mereka mau nyerang Abdurrahman bingung Gimana cara belanya Dalam buku sejarah dikatakan Disuruh Umayyah tidur Tidur terlentang Abdurrahman tidur diatasnya Sandar gitu Gak boleh ini Gak boleh diserang Bilal bilang Tusuk dari bawah Jadi Bilal tusuk Mati akhirnya Umayyah Begitu meninggal dia Maka Abdurrahman mengatakan Semoga Allah rahmati Kau Bilal Kau hilangkan ini Ganimahku ini Jadi meninggallah Umayyah bin Khalaf Tapi subhanallah Yang kita ingin datangkan Dari kisah panjang ini Bagaimana mujizat Nabi Menyampaikan informasi Kalau Umayyah akan Mati dari masa hidupnya Sudah disampaikan Ini mirip juga dengan Kasus Abu Lahab Dalam surah Al-Masad Allah pastikan dia Sama istrinya Akan mati dalam keadaan kafir Masuk neraka Masih hidup Jadi seperti itulah informasinya Ini cukup banyak Kalau kita ingin Ceritakan panjang lebar Kemudian juga Ada mujizat Nabi S.A.W Kalau berhubungan dengan Masalah yang lainnya Kalau informasi cukup banyak Kita pindah langsung Ke mujizat yang nampak Depan mata dulu Di antaranya yang paling Masyur adalah Kisah tentang Pembelahan bulan Itu Allah sebutkan Dalam surah Al-Khamar Surah Al-Khamar ini Surah nomor 54 Tiga ayat pertamanya Itu Allah ceritakan Tentang masalah Pembelahan bulan Ini kalau Bapak Ibu melihat Di cerama kami Insya Allah Akan melihat Bisa melihat foto Atau mungkin Bapak Ibu Bisa searching di Google Foto bulan terbelah Jadi memang itu Secara ilmiah Dan ada foto-fotanya cukup banyak Diteliti oleh para ilmuwan Non-muslim pun Kalau di tengah-tengah bulan itu Ada retakan Ada garis retakan Itu yang secara ilmiah Terbukti kalau bulan ini Pernah terbelah Tapi mereka tidak tahu Itu kapan Itu tentu banyak artikel Bapak Ibu bisa baca Tapi kita Ada artikel atau tidak ada Tetap saja kita Percaya Nah Ini disebutkan oleh Ibn Mas'ud Radiallahu anhu Riwayat yang sahih Riwayat Bukhari Muslim Kalau Pernah waktu Nabi SAW Sedang Berada di Mekah Dan lagi tawaf Waktu itu Kemudian orang-orang Quraish Ingin Mempermalukan Nabi SAW Mereka Mereka bukan Minta mujizat Mereka ingin mempermalukan Nabi SAW Maka mereka mengatakan Hai Muhammad Apa kau mau kami beriman Kata Nabi SAW Tentu saja Ini di depan orang-orang semua Lagi tawaf Maka kata Mereka Apakah kau lihat bulan itu Kata Nabi SAW Iya Kata mereka Belahlah bulan itu Buat kami Belahlah bulan itu Buat kami Dan ini Tidak mungkin teman-teman sekian Kalau disuruh belah Pohon Batu Mungkin masih masuk akal Bulan saja Tidak mungkin Orang bisa jambat Dengan tangannya Sekarang saja Masalah kebulan ini Masih ada yang mengatakan Benar Ada yang mengatakan Tidak Masih berselisih Para ilmuwan Jadi memang Ini kayak susah Apalagi di masa itu Tapi ringkas cerita Karena memang Permintaan mereka begitu Ini mirip dengan Permintaan Kaumnya Nabi SAW Pada saat minta Dikeluarkan dari Gunung batu Untah Itu kan Bukan Bukan minta mujizat Minta sesuatu yang Tidak masuk akal Bagi manusia Untuk menolak Da'wanya Nabi SAW Nah begitulah Tapi mereka kaget Nabi SAW bilang Apakah kalau saya minta Kepada Allah Dikeluarkan seperti Yang kalian minta Untah betina Dari gunung batu ini Dan untah itu Tidak cukup disitu ya Orang-orang kaum Nabi SAW Itu bilang apa Kaum samud Untah itu harus Bisa memberikan Susu satu negeri ini Semua satu negeri ini Harus bisa dikasih susunya Sampai Allah Mengizinkan itu Dan ada sumur Di tempatnya Kaum samud itu Syaratnya Satu hari mereka Ambil air Satu hari harus Untah itu minum Dan tidak boleh diganggu Tapi mereka membunuh Untah tersebut Rinkat cerita itu Hanya karena ingin Mencari-cari Kesalahan Nabi SAW Dan mereka kaget Betul-betul Untah itu Allah Keluarkan Ini mirip dengan Kasus mereka minta Bulan dibelah Di masa Nabi SAW Dan mereka kaget Waktu Nabi balik tantang Mengatakan Apakah kalau Saya minta Kepada Allah Apa yang kalian minta Bulan bisa dibelah Kalian akan beriman Mereka bilang Kalau kau bisa belah Bulan tentu saja Maka kata Abdullah bin Masyud Kami menyaksikan Dengan mata kepala kami Dalam riwayat Bukhari Nabi SAW Menunjuk bulan Dengan jari Telunjuk beliau Lalu menggarisnya Dan bulan itu Terbelah menjadi Dua Setengahnya Di bukit Abi Kubais Sebelahnya lagi Di bukit As-Swedak Jadi Kaab itu dulu Dihimpit dengan dua Gunung yang besar Maka mereka menyaksikan Semua itu Apa yang terjadi Apakah orang-orang Quraish beriman Mereka tidak Karena mau cari Kesalahan saja Mereka mengatakan Sungguh sihir Muhammad Sudah lebih hebat Dari sebelumnya Lalu mereka bilang Untuk membuktikan Ini adalah sihir Kita Tanyakan orang-orang Yang belum sampai Yang belum sampai ke Mekah Kalau mereka Juga menyaksikan Bulan terbelah Berarti betul Kalau mereka Tidak lihat Berarti cuma sihir Mata kita yang disihir Beberapa hari kemudian Mereka rame-rame Menunggu Di depan pintu Bani Syaibah Waktu itu Ada pintu gerbangnya Mekah Mereka tunggu Orang-orang Quraish Yang datang dari negeri Syam Yang datang dari luar Lalu mereka tanya Apakah kalian melihat Terjadi suatu pada bulan Beberapa waktu yang lalu Semuanya serentak Mengatakan Iya Kami menyaksikan Bulan terbelah Maka dengan itu Terbuktilah Kebenaran Dan Allah sudah Sebutkan dalam Surah Al-Qamar Surah nomor 54 Bapak Ibu bisa Baca ini Memang Al-Qamar Artinya bulan Sungguh telah dekat Kiamat Dan betul-betul Bulan telah Terbelah Itu Allah sudah Jelaskan itu Yang jelas pada saat itu Bapak Ibu sekalian Terbelah bulan Ada kisah yang lain Yaitu Kuasa Nabi Syaibah Terhadap makanan Ini tersebutkan juga Dalam riwayat-riwayat Yang sohih Waktu perang Khaybar Ini perang Khaybar terjadi Setelah Kesepakatan Hudaybiyah Hudaybiyah itu Sekitar tahun 5 Tahun 5 Tahun 6 Sudah terjadi Perang Khaybar Nah Hijriah ya Waktu itu Nabi Syaibah Mengepung 9 benteng Yahudi Tapi benteng Yang pertama Namanya Benteng Naim Itu dikepung Sekitar 42 Sampai 43 Hari Setelah Berhasil Ditembus Kemudian Nabi Kepung Lagi benteng Kedua Ditembus Lagi Nah Sisanya Benteng-benteng Sudah lebih kecil Lebih mudah Untuk ditaklukan Waktu itu Karena orang-orang Yahudi Sudah mengaku Kalah Mereka Menghidangkan Makanan Buat Nabi Syaibah Dengan para sahabat Dibuatlah Nampan-nampan Yang banyak Jadi dari Roti gandum Sama Gulei Atau Kari kambing Dan mereka Orang Yahudi Sangat tahu Kalau Nabi Syaibah Sangat gemar Dengan paha kambing Maka mereka taruh Paha kambing itu Cuma di satu nampan saja Di nampan yang lainnya Semua tidak ada paha kambing Dihidangkanlah kepada Muslimin Muslimin bersangka baik Mengambil masakan tersebut Lalu menghidangkan Di hadapan Nabi Syaibah Yang paha kambing Sisanya di depan mereka semua Waktu itu Beberapa riwayat Menyebutkan mereka Kelaparan sudah Tiga hari Belum ada Tidak ada makanan Lagi di kondisi perang Dan baru menang Pada saat itu Maka Mereka tunggu Nabi makan Begitu Nabi cuil Satu potong daging Dari daging paha kambing itu Lalu kemudian memasukkan Kemudut beliau Sahabat akhirnya juga Memotong dan Akhirnya mau makan Kalau tidak salah Cuma satu sahabat Yang sempat kena korban Yang makan bersama Nabi Syaibah Waktu itu Kemudian Nabi bilang Kufu aidiakum Tahan tangan kalian Para sahabat mengatakannya Rasulullah Kami sudah tiga hari Tidak makan ini Kenapa tidak boleh makan Nabi bilang Tahan tangan kalian Panggil pendeta Pendeta Yahudi Yang ada di Benteng ini Semua panggil Dipanggil semuanya Begitu panggil Dan perlu Bapak Ibu tahu Orang Yahudi ini Pengkhianat ya Pendusta luar biasa mereka Nabi sudah buktikan sendiri Dan itu dikatakan oleh Abdullah bin Salam Radiyallahu salatu Pendeta Yahudi Yang mengatakan Yahudi itu Kaum gadar Kaum yang suka Berkhianat Pendusta Semua keburukan Berkumpul pada mereka Yang jelas Pada saat itu Nabi Syaibah Menjebak mereka Dengan dua pertanyaan Yang ketiga baru Nabi tanya Tentang masalah racun Yang mereka letakkan Di makanan itu Maka Nabi suruh berhenti Makan para sahabat Dan ada racunnya Maka Nabi bilang Ya ma'asyaran Yahud Antum musadjiki Insaltukum anshay Hai orang Yahudi Jujur gak Kalau saya tanya sesuatu Mereka bilang Tentu saja Dan kebetulan Di Khaybar itu Ada dua suku Yahudi Yang berkumpul Kainuqa Dan Nazir Dua-duanya ini Kembali ke satu rumpun Ada satu kakek mereka Kakek mereka ini Kebetulan Ternobatkan Jadi raja Karena Kebetulan Jalur keturunan saja Orangnya lemah Secara fisik Orangnya Pengecut Orangnya bodoh Sehingga orang-orang Yahudi Sangking buruknya Akhlak mereka Sampai mereka Mau hapus Nasabnya kakek Sudah lama Meninggal orang ini Mereka hapus Nasabnya Tadinya jalurnya Kesini Jalurnya diganti Ke nama orang Yahudi Yang perkasa Yang pemberani Dan segala macam Itu tidak ada yang tahu Kecuali Pendeta-pendeta mereka saja Yang terjadi adalah Nabi suruh tanya Siapa Kakek kalian Mereka bilang Fulan bin Fulan Yang perkasa ini kan Nabi bilang Kalian telah dusta Kakek kalian adalah Fulan bin Fulan Yang tidak ada yang tahu Pendeta itu kaget Mereka kaget semua Kok bisa tahu Nabi ulangi lagi Hai Yahudi Jujur gak kalau saya tanya lagi Mereka bilang iya Kalau kami bohong Maka Allah akan buka Kebohongan kami Sebagaimana Allah buka Kepada anda Siapa kakek kami Jadi mereka sudah tahu Nabi jujur Di situ Dan Nabi benar Nabi tanya Siapa penghuni neraka Ini pertanyaan kedua Apa kata Yahudi Ini bisa Bapak Ibu baca Di riwayat Bukhari Di mujizat Nabi SAW Mereka bilang Kami orang Yahudi Akan masuk neraka dulu Lalu digantikan oleh Kalian Kau muslimin Kata Nabi SAW Kalian telah dusta Kami tidak akan pernah Menggantikan kalian Kalian masuk neraka selamanya Kami tidak akan Gantikan kalian Nabi tanya yang ketiga kali Jujur gak lagi Kalau saya tanya Karena sudah di jebak Dua kali Mereka gak bisa Bohong lagi Tentu saja Kata Nabi Apakah kalian meletakkan Racun di makanan ini Mereka bilang iya Kata Nabi kenapa Mereka bilang Kami ingin membuktikan Apakah anda Nabi atau bukan Kalau anda Nabi Anda akan tahu Itu ada racunnya Kalau anda bukan Nabi Anda Raja biasa Yang hanya sekitar Mau menguasai wilayah kami Anda akan mati Dengan racun itu Tapi disini kan Buktinya Nabi Tahu kan gitu Maka Mereka lalu bertanya Begini Di penutupan hadithnya Siapa yang memberitahukan Kepada anda Kata Nabi SAW Sambil mengangkat Paha kambing itu Akhbarani Hadadzira Yang telah memberitahukan Kepada aku racun itu Adalah paha ini sendiri Jadi paha itu Berbicara dengan Nabi Alihissalatu wassalam Ini luar biasa gitu Haral lagi Kuasa Nabi SAW Terhadap air hujan Air Disebutkan dalam Riwayat-riwayat Yang sahih Dinukil dari Anas Atau dari Jabir Bahwasannya Satu waktu Beliau sedang khutbah Jumat Kemudian datanglah Seseorang teriak-teriak Dari luar masjid Sambil mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Lagi khutbah Jumat Kita tahu khutbah Jumat Lagi hening sekali Dan mendengarkan Khatib berbicara Maka pada saat itu Nabi SAW Berarti lalu mengatakan Malak Ada apa dengan kamu Dia mengatakan Ya Rasulullah Telah binasa Hewan-hewan ternak kami Telah binasa Pohon-pohon kami Dan juga sudah kering Semuanya Peceklik Panas sekali Kami pun bisa binasa Tolong mumpung Anda di atas mimbar Mintalah kepada Allah Agar menurunkan hujan Maka di saat itu Nabi SAW Mengangkat tangan Sambil mengucapkan Dua kali Dalam riwayat Bukhari ini Allahumma agithna Allahumma agithna Ya Allah Turunkan hujan Buat kami Turunkan hujan Buat kami Kata para sahabat Kami menyaksikan Langit Madinah Pada saat itu Seperti kaca Gak ada awan Kalau gak ada awan Gak ada hujan kan gitu Harus ada awan dulu Baru turun hujan Kan awan yang membawa air Gitu kan Kami menyaksikan Langit seperti kaca Tidak ada awan Tapi pada saat Nabi SAW Berdoa Tiba-tiba bendung Turun hujan deras Belum selesai Hudba beliau Kecuali beliau sudah terguyur Sampai ke jengkot beliau pun Basah dengan air hujan Kata para sahabat Kami tidak menyaksikan Matahari satu pekan Sampai Jumat depan Jumat depan Nabi lagi khutbah Datang orang yang sama lagi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kata Nabi kenapa Dia bilang Binasa pohon-pohon kami Hewan-hewan kami Banjir Gak berhenti hujannya Mintalah kepada Allah Agar memberhentikan hujan ini Maka kata Jabir Rada'an Kami menyaksikan Bagaimana Nabi SAW Berdoa mengatakan Ya Allah Jadikan hujan ini Baik buat kami Bukan masalah buat kami Arahkanlah hujan ini Kepada lembah-lembah Ketempat pepohonan Untuk punya pepohonan Gitu kan Kemudian Nabi SAW menunjuk Kata Jabir Dimanapun Nabi SAW Menunjukkan Jarinya ke awan tersebut Maka bubarlah Awan tersebut Itu karena Ya Mujizat yang Allah SWT berikan Tentu kalau kita ingin bicara Banyak ya Mujizat air ini banyak sekali Nabi keluar air Dari tangannya di perang Di kesepakatan Hudaybiyah Sehingga seribu orang sahabat Bisa minum dan beruduh Itu juga ada terjadi Riwet-riwet suhi Tapi ini tidak bisa kita Sebutkan semuanya ya Ada kuasa Nabi SAW Juga terhadap penyembuhan Sahabat penyakit ya Saya mungkin nukil Sebuah riwet saja disini Baru kita pindah ke poin yang lainnya Yaitu Katada Di salah satu peperangan Katada Ini orang yang sangat tampan Orang yang sangat cerdas Pemberani Tapi di bedaan perang itu Allah takdirkan Kalau daripada Allah Matanya sebelah kanan Kena anak panah Anak panah itu nusuk Sampai bola matanya mau jatuh Sudah mau keluar Sahabat itu lihat Mengatakan Wahai Katada Matamu sudah tidak bisa berfungsi Bayangkan kalau bola mata Sudah kecabut Sudah tinggal beberapa Mungkin kulit tipis Yang menahannya saja Sudah tidak bisa Di masa sekarang pun Tidak mungkin bisa Maka di masa itu Mereka bilang Kami potong saja Tidak ada gunanya lagi Katada bilang sebentar Coba bawa saya ke Nabi Dibawa ke Nabi Begitu Nabi lihat Nabi sudah tahu Nabi tersenyum Lalu Nabi mengatakan Wahai Katada Kalau kau mau Bersabar tanpa mata Bagimu surga Karena matamu ini Luka di jalan Allah Lagi berperang Tapi kalau kau mau Saya doakan bisa sembuh Cuma tidak ada Bermara jaminan surga Katada berfikir Sembuh mata Tapi tidak ada surga Atau tanpa mata Dapat surga Tapi dia setelah Perang mau nikah ini Matanya satu Tidak ada Maka dia mengatakan Ya Rasulullah Allah ilhamkan ke dia Ini luar biasa Dia bilang apa Ya Rasulullah Minta kepada Allah Minta kepada Allah Disembuhkan mataku Minta juga Supaya aku masuk surga Dua-duanya Maka Nabi SAW Ini riwayat Bukhar Maka Nabi SAW Kemudian pun Mencabut anak mana itu Kemudian memasukkan Kembali bola matanya Dan kemudian Mendoakan Beliau Setelah didoakan Kata-kata ada Waktu Nabi SAW Mencabut telapak tangannya Maka saya tidak bisa Bedakan mana mata saya Tadi yang rusak Kena dua-duanya terang Dan para sahabat Mengatakan Kami tidak bisa bedakan Mana mata kadara tadi Yang sudah sobek-sobek Yang berdarah itu Dengan yang rusak Kena dua-duanya jadi bagus Seketika di tempat itu Dan ini banyak ya Banyak sekali Ada Abdullah bin Abi Abdullah bin Abi Atiq Dalam riwayat Bukhari Yang kakinya patah Disemburkan ludah Oleh Nabi SAW Lalu sembuh Tapi ini ludah Nabi Bukan ludah antum Jangan sembarahan Ini memang Mujizat buat Nabi Dan sekian banyak Sekian banyak Berhubungan dengan Masalahnya Ini kami pernah Tablik Akbar Di kota Makassar Itu judulnya Rasulullah kami mencintaimu Yaitu Tablik Akbar Kita bahas banyak Belasan Bahkan mungkin sudah Sampai puluhan mungkin Tentang mujizat ini Yang kita ingin titik Berakan setelahnya Semua mujizat Nabi SAW ini Yang Allah SWT berikan itu Itu betul-betul Murni Allah yang berikan Bukan karena Ada kelebihan Dari Nabi SAW Informasi ghaib itu Allah hanya berikan Kepada hamba-hambanya Yang Allah inginkan Itu pun banyak Yang Nabi SAW tidak tahu Yang Nabi SAW tidak tahu Jadi cuma yang Diinformasikan saja Itu yang sampai Kepada Nabi SAW Makanya Allah berfirman Dalam surah Lan'am Surah nomor 6 Ayat 59 Yang artinya Sesungguhnya Hanya di sisi Allah Kunci-kunci semua Yang ghaib itu Jadi tidak ada yang ghaib Kecuali Allah SWT Yang tahu Kecuali Allah SWT Kemudian Tidak ada yang mengetahui Kecuali dia sendiri Dan dia mengetahui Apa yang ada di daratan Di lautan Dan Tidak ada sehalai daun pun Yang gugur Melainkan Dia Allah Mengetahuinya Dan tidak jatuh Sebutir biji pun Di dalam Kedalapan bumi Ataupun Sesuatu yang basah Ataupun kering Kecuali teratur Dalam lokhil Mahfud Jadi tidak ada sesuatu Yang memang Diketahui Kecuali Dengan izin Allah SWT Dan Allah Memerintahkan Nabi Muhammad SAW Mengatakan begini Ini perlu direnungi Baik-baik Karena di Indonesia Banyak orang Tahu hal-hal ghaib Banyak yang muncul Kan gitu Orang bisa bicara Sama malaikat Bicara sama semut Bicara sama aneh-aneh Yang tidak masuk akal Nabi SAW Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk mengucapkan Renungi baik-baik Hafal Surah Al-An'am Surah nomor 6 Ayat 50 Artinya Katakan Hai Muhammad Kepada semua Mat manusia Termasuk pengikutmu Aku ini Tidak mengatakan Kepada kalian Bahwa Perbandaharaan Allah itu Ada padaku Dan tidak pula Aku mengetahui Hal-hal yang ghaib Tidak pula Aku mengatakan Kepada kalian Bahwa aku Adalah seorang malaikat Aku tidak mengikuti Kecuali apa Diwahyukan Kepada aku saja Katakanlah Apakah sama Orang-orang yang buta Dengan orang-orang yang melihat Dan Apakah Apakah kamu Tidak memikirkannya Jadi saksi bahasan kita Bagaimana Nabi SAW Disuruh ucapkan itu Bahwa saya Bila tidak tahu Yang ghaib Dan seringkali terjadi Bapak-Ibu sekalian Setiap kali ada orang Mau bertanya tentang Sebuah hukum Lalu Nabi SAW Tidak tahu hukumnya Beliau tidak jawab Beliau tunggu dulu Nanti ada Wahyu turun Baru beliau sampaikan Baru beliau Sampaikan Jadi beliau tidak Mengarang-ngarang Sama sekali Seperti itu gambarnya Dan dalam surah Al-A'raf Surah nomor 7 188 Juga Allah berfirman Yang terjemahannya Katakan Hai Muhammad Aku tidak berkuasa Menarik kemanfaatan Bagi diriku Dan tidak pula Menolak kemudaratan Kecuali Yang dikehendaki Allah Dan sekiranya Aku mengetahui Yang ghaib Tentulah aku Membuat kebajikan Sebanyak-banyaknya Dan aku tidak akan Ditimpa kemudaratan Aku tidak lain Hanyalah pemberi peringatan Dan pembawa Berita gembira Bagi orang-orang Yang beriman Dan sekian banyak Dalil-dalil Yang berhubungan Dengan masalah ini Oleh karena itu Teman-teman sekarang Kita harus betul-betul Menyimpulkan Dan mengambil Sebuah pelajaran penting Kalau Nabi SAW pun Memiliki mujizat Itu adalah dengan Izin Allah SWT Pada saat Diizinkan saja Terima kasih Kita tutup dengan Masalah hak-hak Nabi SAW Ini juga penting Untuk digarisbawahi Hak yang pertama adalah Kita beriman tentang Kerasulan beliau Kemudian kita Menerapkan itu Dalam kehidupan kita Karena makna Potongan syahadat Dan aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Dan Yaitu dengan Mengikralkan Dengan lisan Dan juga Kita mengikuti Beliau Dalam segala Lini kehidupannya Maka itu Maksud dalam Makna konsekuensi Potongan Syahadat Dan tidak boleh Seseorang hanya Mengatakan Mencintai Nabi SAW Tapi mereka Tidak malah Mengikuti Nabi SAW Dan kita juga Harus betul-betul Mencintai Beliau Mengalahkan Siapapun Termasuk Orang tua kita Makanya Umar bin Khattab Dalam riwayat saya Mengatakan Ya Rasulullah Saya mencintai Anda Melebihi Siapapun Dan apapun Kecuali diriku sendiri Kata Nabi SAW Tidak Hai Umar Sampai Terhadap dirimu sendiri Maka Umar Menundukkan Kepalanya sejenak Lalu mengangkat Sambil mengatakan Ya Rasulullah Sekarang Sekarang Maksudnya Saya lebih mencintai Anda Dari diri saya sendiri Walaupun kita tidak suka Tapi kalau Rasulullah Memerintahkan Kita dahulukan Maka kata Nabi SAW Sekarang Hai Umar Sekarang Hai Umar Jadi betul-betul Memang kita mendahulukan Beliau dari semuanya Termasuk orang tua kita Termasuk diri kita sendiri Termasuk pasangan kita Selama itu perintah Nabi SAW Maka kita dahulukan Kalau kita belum bisa Melakukan Perintah beliau Maka jangan pernah Mengolok-olok Dan menyalahkan Orang yang Melakukannya Perempuan pakai hijab syari'i Misalnya Atau pakai cadar Atau laki-laki berjenggot Atau tidak isbal Pakainnya Jangan diolok-olok Itu sunnah Nabi SAW Kalau Anda belum bisa lakukan Berdoa sama Allah Mudah-mudahan Satu waktu saya bisa lakukan Tapi mengolok-oloknya Mengistilah-istilahkan Dengan istilah yang tidak benar Ini sama saja Mengolok-olok Pemerintahnya Maksudnya memerintahkannya Yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad A.S Salatu wassalam Allahu'ala Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.